Majelis Ulama Indonesia menyebutkan kemungkinan akan ada perbedaan waktu lebaran pada 2023 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Abdullah Cahidi dalam jumpa pers yang digelar pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Ketua Majelis Ulama Indonesia Abdullah Cahidi mengatakan ada kemungkinan waktu pelaksanaan lebaran Idul Fitri 2023 tidak dilakukan serentak. Walau begitu, Cahidi bersyukur penetapan awal puasa Ramadan 2023 dilakukan secara serentak pada Kamis 23 Maret 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Cahidi dalam jumpa pers di kantor Kemenak Jakarta Rabu 22 Maret 2023. Walau kemungkinan waktu lebaran bakal ditetapkan berbeda, namun Cahidi berharap perbedaan ini bisa dicari solusinya. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai perbedaan menjadikan ada perbedaan di antara umat Islam. Karena sebagai umat Islam dan warga bangsa Indonesia harus tetap saling menghormati satu sama lain. Sebagai informasi, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1.444 Hijiriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Sementara itu, orang mas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah juga menetapkan awal puasa Ramadan 2023 pada Kamis 23 Maret. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.